Oke Sebanyak 500 warga Kelurahan Tenilo, Kejamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Membutuhkan makanan cepat saji Menurut lurah Tenilo, Gamarudin Daud Saat ini sekitar 300 kepala keluarga atau kakak terdampak banjir Makanan siap saji dibutuhkan karena tidak ada yang bisa memasak Dimana dapur warga tergenang air hujan Pada sore, maaf, pada Rabu sore genangan air setinggi betis kaki orang dewasa Yanto Usman usia 53 tahun, seorang warga Kelurahan Tenilo mengungkapkan Bahwa ini dirinya bersama keluarga sangat membutuhkan makanan dari pemerintah setempat Tim BBBD bersama dengan aparat kepolisian Hingga Babinsah telah membantu para warga untuk mengevakuasi barang-barang berharga Mereka juga turut menguras air di dalam rumah Dan juga setelah air mulai surut, warga mulai membersihkan lumpur Kepolisian membersihkan potongan-potongan kayu yang terbawa banjir Banjir yang melanda Kelurahan Tenilo ini menambah daftar panjang bencana alam di Gorontalo Dalam beberapa hari terakhir Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah mitigasi Untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali Kondisi cuaca yang masih tidak menentu ini Warga berharap bantuan terus mengalir sampai situasi kembali kondusif Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia